Dugaan money politik di kampung Asalio, Raja Ampat, Papua Barat dilaporkan caleg dari sejumlah partai politik termasuk Partai Perindo. Dugaan money politik terjadi saat warga dan petugas KPPS mengamankan seorang ibu rumah tangga yang diduga menerima uang dari salah seorang tim sukses caleg DPRD Kabupaten Raja Ampat. Sejumlah caleg dari partai politik termasuk Partai Perindo mulai melaporkan dugaan kecurangan yang terjadi pada Pilpres dan Pilek 17 April 2019 lalu ke pihak Bawaslu, Kabupaten Raja Ampat. Salah satu dugaan pelanggaran yang dilaporkan Partai Politik adalah dugaan money politik yang terjadi di kampung Asalio, Distrik Ygeo Barat, Daratan, Kabupaten Raja Ampat. Dugaan money politik terjadi saat warga dan petugas KPPS mengamankan seorang ibu rumah tangga yang diduga menerima uang dari salah seorang tim sukses caleg DPRD Kabupaten dari DAPI 5, Kabupaten Raja Ampat. Para pengurus juga membawa barang bukti berupa video amatir berdurasi 5 menit. Maksud serangan Fajar yang membagi-bagikan uang dari salah satu caleg Partai Demokrat setelah menerima laporan dari Sakti kami kemudian kami datang ke bawah seluruh kabupaten Raja Ampat untuk melakukan pelanggaran tersebut. Kecurangan ini hampir terjadi di mana-mana ya karena memang satu sisi ini sangat tergantung dengan kekuatan para saksi kita yang ada di lapangan. Jadi kecurangan ini memang sangat masif terjadi di berbagai macam tempat dan kita sangat prihatin. Itu semua dalam proses dugaan, duga. Nanti di dalam proses penggajian, klarifikasi, penyelidikan, nanti kalau sudah terbukti baru kita bisa memastikan. Sebelumnya dalam video tersebut seorang ibu rumah tangga diamankan warga karena kedapatan menerima uang sejumlah 200 ribu rupiah. Laku pemberian uang berinisial DB kabur dari penggerebekan warga, sedangkan ibu rumah tangga diserahkan ke aparat keamanan. Tim Liputan ANews melaporkan.